Cik, apa kabar? Baik Bukan kabar sih, Cik Apa kabar rumah tangganya, Cik? Onyo Aku tuh pertama kali sebenarnya Rada bingung Cara menghandle anak laki-laki tuh kayak gimana Kalau Cikitalia Wow, mulai kritis pertanyaannya Pernah gak dia nanya kayak Kenapa sih ada dinasti politik gitu? Pernah gak dia nanya? Anak mahasiswa berapa jajan seharinya? Gak sehari sih, aku kasih dia bulanan Bulanan? Iya, Pakci Seharga motor Mio Pada saat bunda dihujat kemarin gitu Yang nguatin mereka Atau mereka justru ngecengin juga Onyo drop C Onyo drop C 5, 4, 3, 2, 1, open the door Sekarang kita bertamu di rumahnya Bunda Sarwenda Bisa ngerasain juga nih Sofa orang kaya Oh, ini sofa pernah dipupin Ada pasir? Wah, udah bersih Astaga, beneran Sampai aku bilang Astaga nih Astaga Astaga Oh, kalau orang kaya Anjir Di sofa ya, Ci Medikasi sih sebenernya ya kan Tapi yaudah lo udah terlanjur ya Iya, abis itu langsung dijemur di laundry Di apa yang terserah dah Ci, apa kabar? Baik Bukan kabar sih, Ci Apa kabar rumah tangganya, Ci? Ya, begitulah ya kan Ya, hidup kita gak ada yang tahu Gak ada yang predisi ke depannya Seperti apa Yang penting anak-anak Baik-baik aja Semua anak-baik Dan apa ya Ini Maksudnya aku tuh Datang kesini jujur Aku tuh pengen belajar banyak hal Sebenernya Iya, kan ini baru insya Allah Mudah-mudahan lancar Launching lah Temennya Mami Tania nanti Iya, bener Boleh banget Kamu kalau misalnya lagi pergi syuting Kamu taro aja disini Nanti berat Disini banyak anak Iya, iya Ci, aku mau nanya dong Maksudnya sekarang Cici kan udah jadi ibu Punya anak tiga Bener Ada yang lagi remaja Ada yang menuju remaja Ada yang masih anak-anak Nah itu tantangannya apa tuh? Beda-beda banget Banget-banget beda Gitu Apalagi kan Kalau misalnya Kita mulai dari yang pertama dulu Onyo Onyo Aku tuh pertama kali sebenernya Rada bingung Cara menghandle anak laki-laki tuh kayak gimana Oke Karena kan Kaget kayak Serahin kebiasaannya berbeda Terus udah kayak gitu Harus mengenal sifatnya lebih lanjut lagi Terus udah kayak gitu sampai akhirnya Kalau sekarang tuh udah Kayak temen Bisa berantem juga Sama Onyo Argumen juga bisa Karena dia makin gede Anak umur 19 tahun Bisa argumen dong Pastinya Bun aku mau gini Tapi kayak gini Tapi kayak gini Udah gak bisa dilarang Jadi dia harus tanya kenapa Gitu Nah aku lebih kayak gak ngelarang sih Aku lebih kayak limpahin ke dia lagi Oke Kasih dia tanggung jawab Kalau misalnya yang Onyo ya Jadi kayak lebih belajar Dia udah mulai beranjak dewasa Ya berarti dia udah harus ada tanggung jawab Jadi aku tanya balik ke dia Kalau dia tanya ke aku Aku tanya balik lagi Menurut Onyo Onyo harus gimana? Oh biarkan dia yang Mengambil keputusan Jangan sampai kita yang Kalau aku ya Aku jangan sampai aku yang mengambil keputusan Nanti gak mau disalahin Jadi biarkan dia yang bertanggung jawab Dengan keputusan dia sendiri Ini bagus banget ini nih Nah itu kalau Onyo Iya oke Kalau Cici Talia Wow Mulai kritis pertanyaannya Pernah masih kelas Berapa Cici sekarang? Umur 9 9 tahun ke 4 Oke Itu pertanyaannya super duper kritis Pernah gak dia nanya? Kenapa sih ada dinasti politik? Pernah gak dinasti? Untungnya belum ya Untungnya belum ya kan Ini pertanyaan dia lebih parah Daripada politik buat aku ya kan Ya kan dengan Dengan ya kondisi seperti ini gitu kan Jadi dia juga udah mulai Mengerti gitu Dan dia Dan dia Ya mengerti lah gitu lah Semua Maksudnya dia pengen jadi lebih Dia dewasa gitu Dia dewasa Dan dia juga Sama semuanya juga Baik-baik aja Semuanya fine aja Cuman kadang dia kayak pillow talk gitu Jadi dia Bertanya-pertanyaan yang kadang Bikin aku kayak Jawabnya gimana ya gitu Contoh pertanyaannya Yang bikin Cici bingung? Contoh pertanyaannya Gini Sesimpel Bunda kenapa harus kerja? Bukannya cowok yang harusnya kerja Buat cewek Cewek yang ngabisin duitnya Oh Oke Cici belajar di mana Ini Iya Katanya kayak Dia belajar kalau misalnya Kayak di Di sekolah atau dimana? Di sekolah gitu ya kan Katanya kalau misalnya Biasanya cowok Bapak Yang bekerja keras Terus Memberi nafkah Memberi nafkah gitu Maksudnya dia Terus Bunda bilang Tapi kan keadaannya berbeda Terus kalau misalnya di Era sekarang Ya kan Cewek cowok pun harus bisa kerja Iya Cici nanti jangan gede Harus Minta sama orang lain Gitu Aku bangga gitu Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan Yang kayak Apasanya itu mas Kaspat SD Ada kepikiran Betul Dan permasalahannya Itu pilot talk Sebelum kita tidur Kan udah mau tidur Capek ya kayaknya Terus kayak langsung bangun lagi Apa gimana Cici? Oh iya Ntar pertanyaannya beda lagi Gitu loh Jadi kayak Tapi dia tuh harus ada quality time Oke Pilot talk sama dia Dan dia pasti nungguin gitu Kalau misal pun aku syuting Apalagi Makanya aku Kenapa kayak kerjaan Atau apapun Aku lebih sering Yaudah kamu ke rumah aku aja Gitu loh Iya biar Cici di rumah Betul Karena anak-anak aku di rumah Jadi bisa ngeliat Ini Mereka lagi keluar aja Nanti kalau ini Kita lagi setengah podcast gini Dia bisa masuk Bisa infrem Gak apa-apa Bisa infrem Dia minta izin Min boleh gak Nia tuh mau makan ini Misalnya gitu Tanpa menyadari Kalau mamanya tuh lagi syuting Gitu ya kan Boleh gak syuting dulu Gitu ya kan Ntar dia ini Ngelapor Ntar dia ngadu gitu Dengan kayak gitu Dan menurut aku Yaudah lah Selama aku bisa Kerja sambil Ngontrol anak-anak Kenapa enggak Karena kan yang paling utama Justru memang Tetap Anak-anak Buat anak-anak Nah yang Tania Tania ini dia itu happy Tapi sadness Dikit-dikit ngomong Nangis Ntar kayak Bunda boleh gak Nia makan snake Boleh gak Boleh gak Ntar dia ambil nangis Drama queen Drama queen parah Iya kan Terus kalau enggak Nia boleh gak nonton Boleh gak Tapi ambil nangis Nia boleh gak ngomong Jangan nangis Iya Nia juga gak mau nangis Betul ya Iya kan Tapi ambil panjang tisu Gini nih Iya Nia juga gak mau nangis Gitu Tapi berarti dia Mudah banget ini ya Bukan lagi Ini turunan siapa nih Cici apa koruben Kau gak ada Kayaknya kayak gitu ya kan Karena koruben juga begitu Iya bener ya Jangan-jangan Boleh gak ngomong Semuanya ambil nangis Gue bilang Nia kenapa sih ngomongnya Harus nangis Nia Nanti kalau udah dikasih Oke thank you bunda Ilang nangisnya Astaga Dalam sekejap Calon aktris luar biasa Dalam sekejap Gitu tapi Pakai tisu juga lagi Gini Boleh gak nanti tisunya Diumpel-umpel Gini-gini Gini-gini Oke gitu Kalau lebih Kalau ke onyo Seperti sahabat Iya Kalau misalnya ke Cici Talia Ya adanya Bunda mungkin Jadi guru kali ya Kasih banyak kemaman Karena apa yang Dia lihat itu Akan dia contoh Karena kayak gini Misalnya aku bilang Kadang tuh kita gak sadar Kamu jangan main handphone ya Tapi kita main handphone Sesimpel kayak gitu aja Makanya aku kadang Kalau misalnya ada anak-anak Bentar ya bunda kerja Terus kayak gitu Bener-bener Habis itu Aku taruh Taruh Bener-bener taruh Gitu loh Jadi Bentar gak tau Handphone gue dimana ya Gitu misalnya Karena ya mengajarkan mereka Kalau misalnya Emang pada saat quality time Ya quality time gitu Tapi mohon maaf Kalau misalnya emang ada Kerjaan ya bunda Harus kerja dulu sebentar Ya makanya Kalau Kalau zaman dulu kan Biasanya orang tuh Cua perintah aja ya Kalau seorang tuh Lebih ke kita Kasih contoh ke anak-anak Betul Karena anak-anak sekarang Makin pintar Iya Bener gak bisa Kayak gizinya gak kayak kita dulu deh Iya Makanya saya juga Cari uang sekarang Sekeras mungkin Karena BS sekolah Anak mahal Ngasih makan yang mahal Bener ya Setuju Vitamin pas lagi hamil Mahal Bener banget Vitamin ikan Vitamin ini Vitamin itu Buat otak Buat tulang Iya bener Harus Semuanya buat makan Gitu Ya tapi gak apa-apa Itu kan aset terbesar nanti Kita Bener Jadi Rantau kita siapkan generasi terbaik juga Betul Menuju Indonesia Emas 2045 Masih lama ya Masih lama ya Ya ada ekslip selipan aja Semuanya sekolah Pengeluaran Anak-anak berapa sih Gak usah Uang jajannya aja deh Uang jajan ya Iya Uangnya berapa tuh Sehari Atau hitungannya bulanan Bulanan sih Tuh Mereka udah balik Halo Balerina Abis nangis Kenapa Katanya dia sakit leher Gak bisa nelenah sih Ya Allah Kenapa bisa Salah bantal Salah bantal Katanya lehernya sakit Gak bisa nelen Tapi bisa nelen Friend price Nasi gak bisa Friend price Jumung suka Real drama Masa gak Aku mau kayak Pagi-pagi ya Itu pagi-pagi tadi Bener Ya kan Serah deh Tapi suka jajan lu Apa masakan bunda di rumah Itu friend price juga bikin sendiri Di rumah gitu Tapi Ya gitu Dia maunya Kan kadang aku kasih sayur Gitu Cuman dia milih-milih gitu loh Kadang Cuman maksudnya aku Aku ngajarin nih Jangan terlalu milih makanan Gitu loh Walaupun menu Ya aku tulis sesuai yang mereka mau Gitu Tapi mereka harus tanggung jawab Sama yang mereka tulis nih Ya kan bunda suka bikin konten-konten tuh Cici hari ini makan Bener Emang itu bener-bener menu yang mereka makan Cuman kan kadang Kalau anak-anak zaman sekarang Maunya roti pakai coklat Ataupun sereal doang gitu Nah gak boleh tiap hari Aku bilang gak mau gitu loh Ganti yang lain gitu Jadi ya Kadang berdebat juga Dan terciptalah alasan-alasan kocak tadi Betul Ini lehernya sakit Iya Gak bisa ini telan Hampir dimut loh Gak bisa telan Itu udah lembut banget nih ya Gitu Biasanya sih kalau gitu marah Atau Dia belajar Dia main terserah Yaudah terserahnya deh Kayak gimana Kalau sakit leher kita ke dokter Gak mau ke dokter gitu ya Terus cicinya dengan baik hati Aku bilang yaudah Kalau sakit leher makan Minum juice pir Iya Ya dong Bawang panas Biar adem Cicinya bikinin juice pir Oh Masya Allah baik banget Gak diminum juga Wadah itu udah juice Iya alasannya Gak tau lagi udah Sakit leher kan Kata dia Kalau aku jadi Kalau aku jadi Diciweda aku bilang Mau Mau bunda kunyahin Mau gitu Ternyata abis kunyahin Baru masukin mau Oh udah Siapa tau Kira itu dia mau Apa sayang Ini satu lagi Iya tadi Onyo Agiles katanya dia Iya lagi les Kenapa nyok sini nyok Lumayan lah Mad AdSense Bun berapa bun Apa Boleh Oh izin dulu Ntar dibawa ke rooftop Terserah Iya Ya Allah Jadi begitu Maksudnya aku ya Jadi mohon maaf Kalau podcast disini Emang kadang suka kekatkat ya Ini sebenernya Emang karena mereka Tahan atur Atau karena mereka Belum hafal rumah Tanya dulu Tanya dulu Tanya dulu Karena mereka biasanya Apa-apa Kebiasaan Minta izin Jadi kayak aku Mau kerja keluar aja Aku minta izin Sama mereka Bunda contohnya Kasih tau Aku udah bilang nih Hari ini Misalnya kemarin Bunda ada live Di luar tapi ya Sampai malam Jadi Cici jangan Tungguin bunda ya Karena kalau enggak Dia mau sampai jam 12 pun Dia tungguin aku Kalau Cici talia Lu akan tidur Karena dia maunya Aku tidurin Cuman kadang Aku kasih pengertian ke dia Kadang ada beberapa Yang harus bunda keluar Kerja Cici gak usah tungguin ya Gitu Oke Nah Baik Tadi yang sok Berapa nih Aku harus menyiapkan Mengajaran anak-anak sekolah Dari SD Onyo Anak Masih sok sekarang nih Biasanya Kalau emak-emak itu Pasti anak pertama kan Iya Semua dibeli Iya sih bener Itu udah gak bisa Di kontrol Tapi beli Kalau bisa Baju Ukurannya Karena dia cepat gede Jadi satu size Dikit-dikit aja Gak usah terlalu banyak Nanti gak keburu pake Udah gak bisa pake Oke Itu bener Itu cara penyakit satu Kalau biaya Itu mah udah Tergantung lah ya Tergantung Sekarang Cici berapa nih Anak mahasiswa Berapa Jajan seharinya Enggak sehari sih Aku kasih dia bulanan Bulanan Berapa Cici Seharga motor Mio Enggak lah Maksudnya aku Itu bulanan yang udah pasti Satu Terus kayak gitu Misalnya dia ada Job-job lain Atau apa Itu udah duit Pegangannya dia sendiri Oh iya Kan onnya udah nyanyi Sampai gitu Nah ini Gimana caranya Maksudnya aku Ya gajinya dia tuh Udah termasuk UMR UMR sekarang berapa bisa UMR sama 5 juta doang sih Iya Yang mana UMR Jogja apa Jakarta apa Bekasi Iya Beda Kalau udah UMR lah UMR lah gajinya di Apa Uang jajannya dia Oke Dan menurut aku kan itu Uang jajannya dia Gak termasuk bensin Itu apapun Itu kagak ada Cuman buat jajannya Buat jajannya dia doang Dan aku Ngajarin dia Gimana cara manage Duit Uang lu Jadi dia tanggung jawab Dengan uang dia dulu Gitu loh Nah kalau misalnya Di luar itu kan Ya dia mau Minta duit Yang dia Shooting atau apa Dia bisa ambil sendiri Gitu kan Itu juga time Semuanya di dia Haknya dia Gitu loh Jadi ya Terserahnya dia Cuman ini udah Onyo Pikirkan sendiri Masa orang lain Bisa hidup dengan segini Onyo gak bisa Aku cuman Kayak gitu kadang Jadi tetap Tapi kan kadang Ayahnya juga Ada yang ajak jalan-jalan Atau Ntar dia mau pergi Sama temen-temennya juga Ada duit tambahan lagi Sebenernya sih Kayak gitu ya Inti pokoknya segini Tambah-tambahannya banyak Mau hang out Mau hang out nih bun Iya beda lagi Ayah mau hang out Beda lagi Pinter Mintanya dua sisi Oh iya Dapet dari dua-duanya Ayah dapet dari bunda Dapet Soalnya mungkin Aku tapi ngerti sih Secara kejiwa Karena kan dia artis bun Berasa banget Kalau pergi sama temen sekolah Jadi kayak Eh pake duit lu dulu ya Nyok gitu Kan onyo kayak Gak enak jadinya Gak tau lagi Gak pernah nanya lagi Gue artis lagi Gak enak kan Kalau bilang gak punya duit Gitu bun Tapi kan temen-temennya Kalangan dia juga banyak yang artis Oh banyak artis juga Oh aman kalau begitu Oh aman ya Patungan-patungan Patungan ya Oke ya Bagus lah bun Kalau begitu Kelingkong Gitu-gitu Ternyata ya Nanti aku coba tanya deh Gak nanya lagi Kalau kayak gitu Pergi Udah pergi aja The last question Ada gak sih bun Part tersedih Ini mohon maaf banget Maksudnya Kadang tuh aku aja Sebagai istri Suka ngerasa kayak Masih ngerasa gak sempurna Gitu kayak Duh elah gue gak bisa masak Justru suami aku Lebih jago masak Aku pernah nangis-nangisan Sama suami aku Untuk say sorry Karena aku gak bisa masak Jadi Bukan gak bisa Aku cuma bisa masak tuh kayak Ya nasi goreng Tumis kangkung Yang Indonesia pride lah Tapi kalau suami aku tuh Lebih yang western dia bisa Korean food dia bisa Aku tuh ngerasa Kayak Gue kok gak guna ya Sebagai seorang istri Nah ada rasa Kayak gitu Aku tuh juga Ada rasa khawatir Nanti kalau gue punya anak Gue kan jadi ibu yang baik gak ya Buat anak gue gitu Oh itu pasti Ada perasaan itu Nah ada Deep down Seorang bunda Sarwani Yang kita selalu ceria Apa ya Dihujat orang juga Sabodoting Tapi Sebenernya tuh Nyimpen perasaan kayak Gue udah jadi ibu yang baik ya Belum anak Buat anaknya gue Ada Ada dong pastinya Apalagi pas pertama kali aku Punya anak itu tuh awalnya Kan susah Perjuangannya Sampai Akhirnya Bayi tabung gitu Karena kan emang Bener-bener Berapa kali Susah gitu lah Cobaan Terus udah kayak gitu Pada saat aku punya anak tuh Aku mikir Apakah aku bisa Menjadi ibu yang baik Yang Bisa ngurusin anak sendiri Sedangkan dulu tuh aku Anaknya yang lumayan dimanja banget Sama Papi-mami aku Bangun udah tersedia Semuanya Apa udah gitu Jadi kayak hidup aku tuh Ya cukup loh menurut aku Udah indah banget gitu Apakah ketika nanti Anak aku ada Aku bisa Kasih mereka Kehidupan yang Layak Apakah aku bisa ada Buat mereka Itu pasti ada perasaan kayak gitu Terus Sampai akhirnya Aku belajar kayak Satu yang aku Bener-bener ini ya Gak ada yang sempurna Ya kita terus belajar juga Karena setiap hari Anak juga belajar Pertanyaan mereka juga Kita Deg-degan ya Jadi kayak Ya Belajar Karena setiap rumah tanggal itu Kan beda Ceritanya gitu loh Jadi ya Gak bisa dengerin si A Gimana si B Gimana gitu Terus kita ngikutin Plak-plak harus Dari orang lain Dari orang lain Itu gak bisa gitu Jadi ya Kita dengerin yang sini Bagusnya mana Yang bagusnya gimana Kita serap Gimana kita terapkan Di rumah tanggal kita Itu yang bisa kita terapkan Yang kayak gimana ya Gitu Jadi gak Blek-blek denger gitu Tapi kalau misalnya Aku sekarang Ngerasa ya Ya anak-anak ya Akhirnya mereka yang menjadi Kekuatan aku Gitu loh Buat aku Sampai sekarang Gitu loh Jadi kayak Belajar Tapi mereka juga Yang nyemangatin aku Gitu loh Jadi kayak Double lah Tapi kadang Kalau mereka lagi rewa Kita juga kayak Lu gak tau Cari duit Susah banget Mau nunjuk Tinggal nunjuk Mau ini tinggal ini Gitu ya kan Enak banget Ngomongnya Kayaknya gitu loh Jadi ya Ya Gitu lah punya anak Nanti sebentar lagi Kamu ya Sebentar lagi ya Artinya pun Ketidaksempurnaan kita Justru mereka yang menyempurnakan Betul Karena kadang Kalau ngeliat mereka Kesel nih Tapi kadang Munda gitu ya Udah luluh lagi Ya kan Gampang gitu Tapi Satu trik Anak-anak itu ternyata Pinter ya Jadi jangan pernah Kamu Nautit dengan mereka Cuma nangis Apalagi Liatkan Itu tuh adalah Nanti senjata mereka Kalau mereka Minta sesuatu Mereka akan Cuma nangis doang Jadi kalau Emang nangis Ya udah diemin Aku juga diemin terus aja Walaupun aku Kadang kayak Aduh kayaknya Gue tega banget ya Tapi kalau enggak mereka kan Menggunakan itu terus Kalau kita iain Pertanya nangis Iya Betul Oke Biasanya ayah tuh Yang lulu kayak gitu tuh Iya Karena mungkin Biasanya emang ayah-ayah begitu Karena gak ketemu tiap hari Kayaknya Betul Jadi menghancurkan Semua peraturan Tidikan dan peraturan Betul Ayah Nenek Kakek gitu ya Itu udah pasti Kasihan Kita bersusah payah Menerapkan itu Benar Tapi akhirnya Anak-anak winter Dia akan Mencari celah Jadi tau ke Bundanya Bisa minta Misalnya Nanti dia minta nih Ke neneknya Iya Ke ayahnya Aku kan bilang Kalau jalan-jalan Boleh beli mainan Satu aja Iya oke Terus udah kayak gitu Dia pinter Muncullah ide Cemelang dari Italia Kita lagi pergi Sama neneknya Oke Sama aku Dia udah beli satu Dari Bunda Tapi dia suka banget nih Sama yang ini Dia bilang sama ayah-ayahnya Apa? Iya Beliin dulu Kan sehari boleh satu Beliin dulu ya Besok baru kasih Ya Allah Itu siapa? Itu Alina Ciciknya Kan sehari satu Gak salah Gak salah Karena dikasihnya besok Tapi Astaga gue Bener Astaga ini peraturanku Gue harus ganti Gimana lagi Bener gak? Ya ampun Nah itu bisa Dan Bunda Menghadapi tiga Dengan Kepintaran yang beda-beda Gitu ya Gitu ya Kalau onnya apa? Suka ngeles apa? Kalau cicik kan itu Wah onnya sama kita Udah berantemnya Tentang ayam aja nih Tentang ayam? Dia kan Nileharain Bener-bener ayam Iya Suara kukuruyuk Betul Tadi bilang Bun ayamnya ada berapa? Aku bilang kayak gitu Kan itu kandang 10 maksimal Aku bilang kita udah perjanjian 10 Tiba-tiba gue ke bawah Ya kan Tanya lah Ayam berapa sekarang? 18 Bun Kok bisa? Gak sama onyonya Onyonya gak jawab 18 Yang jagain Bilang 18 Bun Kok bisa 18? Dari mana? Bukannya katanya kemarin terakhir Cuma 6 atau berapa? Gitu ya kan? Iya Ternyata tadi beli Tadi ini Astaga nah Oh Tapi nak ayam Atau kayak gimana? Gak minta izin ya kan Iya Gak minta izin Terus aku Akhirnya kita harus ngobrol lagi Bilang onyonya Kalau dengan Kayak gini aja gak minta izin Nanti yang lainnya Iya Nanti onyonya malah kebiasaan Atau kayak gimana gitu loh Tapi bunuh parahnya gitu doang gak? Kalau sama onyonya ya Ngomongnya harus udah lebih Iya Ngobrol sih Iya ya Gak bisa dikerasin juga Kalau udah anak ABG ya Iya jadi percuma Nanti dia makin keras Nanti dia ngambang Terserah Aku diamin Nanti dia bisa datang lagi Sendiri Baik sendiri gitu Ya udah Aku kalau jadi onyonya aku bilang Ah 18 Wah kayaknya bertelur tadi Kayak gitu Gue jadi bohong Bener juga ya kan Aduh 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 Iya nanti kita tebak Iya nanti kita tebak ya Iya nanti kita tebak Tapi ini aku jadi semakin Apa ya Jadi punya insight baru Bon Akhirnya gitu Kayak ngobrol-ngobrol Oh iya Bunda udah punya pengaman Anak tiga Ya harus siap menghadapinya dengan Ya udah emang Keunikan anak-anak Betul Beda-beda Pokoknya lagi bengkak makan gitu kan Dihujat tuh ya kan Satu Indonesia lah ya kan Terus onyok Bun Bunda lagi viral nih Katanya Bunda makan Susah Apaan sih Ngapain nontonin kayak gitu kan Cuman kayak gitu doang Tapi kalau misalnya Masalah aku sama dia Dia pasti sedih lah Ya itu yang Kadang aku gregetan tuh Maksudnya kadang netizen tuh gak ngeliat Ini anak di bawah umur Ini Apa Begitulah Asal si kak-kaknya gak tau kebenarannya seperti apa Kebaca clickbait berita Betul Langsung Cici Cici kan bisa Biasanya Kata Cici bisa tebak Antinya lagi hamil Menurut Cici Ini antinya cewek atau cowok Anaknya perempuan atau laki-laki Girl or boy Yaudah Girl Girl? Oke Nanti kita Nanti kita Boleh gak Aku tau alasan Cici kenapa bilang girl Atau emang cuman Cici liat aja gitu Liat aja Guys Ini Cici bilang boleh gak bilang kamera Anaknya girl guys Gitu Kita nanti buktikan pada saat nanti aku baby gender reveal ya Oke Oke Cici ini kalau Beneran Bener Cici Dukun cilik ini Berapa kali sih bener ya kan Oke Kita akan buktikan Kita coba liat ya Oke kita Kita akan buktikan ya guys Ya Gunakan juga nih Gunakan terima kasih banyak Aduh mau ngobrol kamu di tempat aku Terima kasih juga Mau main di tempat aku Wah tiap hari kalau rumahnya begini mah Boleh kamu habis capai Shirtin aja Terima kasih Bye Selamat menikmati